Kisah heboh tutup tahun dan pesta tahun baru 2013 para selebriti. Pasangan Nazar Musdalifah tahun baruan di negeri orang. Mengisi acara jelang tahun baru sekaligus jalan-jalan tutup tahun di Malaysia. Bagaimana seru dan hebohnya Nazar Musdalifah di negeri jiran? Seakan tak putus pestanya, kembali di Indonesia Nazar Musdalifah lanjut tahun baruan bersama anak-anaknya dan seisi rumah. Benarkah selain pesta kembang api, mereka juga menggelar pesta barbecue semalam suntu. Lebih heboh lagi, RCTI gelar konser akbar tahun baru 2013 nan megah dan spektakuler di Ancol semalam. Noah dan sederet band papan atas tampil memberikan persembahan terbaiknya. Bagaimana seru dan meriahnya panggung akhir tahun tersebut? Di Jakarta, berbondong-bondong artis ambil job di tahun baru. Berbagai titik perayaan tahun baru dipenuhi lautan masa. Lantas, berapa bayaran para artis di malam tahun baru yang berkali-kali lipat dibanding harga biasanya? Kisah heboh, tutup tahun, dan suka cita tahun baru akan dikupas selengkapnya hanya di Intense. Apa kabar pemirsa? Selama satu jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intense. Menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara Intense. Terima kasih telah menonton! Menutup tahun 2012, Nasar dan Musdalifah terbang ke negeri orang. Pasangan yang terkenal seru dan heboh ini mengisi acara jelang tahun baru di negeri jiran Malaysia. Tidak ingin menyanyiakan kesempatan, Nasar dan Musdalifah pun memanfaatkan momen ini untuk jalan-jalan sekaligus acara tutup tahun. Lantas, seperti apakah seru dan hebohnya ketika Nasar dan Musdalifah merayakan tutup tahun di negeri jiran Malaysia? Tahun 2013 sudah dimulai dan kita telah meninggalkan tahun 2012 yang telah kita lalui. Memasuki 2013, banyak kisah yang diukir para selebriti. Kisah pertama datang dari pasangan Nasar Musdalifah yang melewatkan eforia tahun baru sejak dua hari sebelumnya di negeri jiran Malaysia. Ya, pasangan heboh yang menikah di tahun 2012 dengan budget hingga 6 miliar ini menutup tahun naga air dengan jalan-jalan berdua di negeri jiran. Kebetulan, Nasar mendapat undangan tampil menyanyi di sana. Maka pasangan ini sengaja berangkat sehari sebelum acara berlangsung agar dapat menikmati setiap lekuk keindahan kota Kuala Lumpur saat pergantian tahun. Begitu menginjakan kaki di Kuala Lumpur, Nasar dan Musdalifah tidak mau berlama-lama di hotel. Keduanya segera mengayun langkah menikmati keindahan kota dan berburu kuliner khas negeri jiran. Dari negeri jiran Malaysia berikut liputan khususnya.